Ratusan negara dari berbagai penjuru dunia kini telah berdiri dengan kondisi geografis dan demografis yang beragam. Banyak diantaranya yang mampu memanfaatkan kondisi tersebut dengan baik, sebaliknya banyak pula yang justru dirugikan karena kondisi tersebut. Amerika Serikat, Cina, Jepang dan Inggris sering menjadi sorotan karena unggul dalam berbagai hal termasuk perekonomian dari negara-negara lain. Di satu sisi ada banyak negara kecil di dunia yang mengalami nasib yang sebaliknya. Dalam menilai kemampuan serta kekayaan sebuah negara, angka produk domestik bruto atau PDB per kapita masyarakatnya sering dijadikan sebagai patokan utama. Nah, emang siapa aja sih yang menjadi negara-negara tersebut? Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Youtube Jalan Tikus. Aktifkan tombol loncengnya ya gengs! Fate Grand Order Fate atau Grand Order adalah game seluler Jepang yang dapat dimainkan secara gratis. Dikembangkan oleh Delightworks menggunakan United dan diterbitkan oleh Aniplex, anak perusahaan dari Sony Music Entertainment Jepang. Nah, jadi ada seorang gamer yang sudah menghabiskan sekitar 5.000 yen atau setara dengan 6,5 juta rupiah. Game ini berpusat di sekitar pertarungan berbasis giliran di mana pemain yang berperan sebagai tuan memanggil dan memerintahkan familiar yang kuat yang dikenalkan sebagai pelayan untuk melawan musuh. Narasi cerita disajikan dalam format novel visual dan setiap servant memiliki skenario sendiri yang dapat dijelajahi oleh pemain. Servant diperoleh melalui mekarik gacha. Total pendapatan melampaui 4 dolar miliar pada akhir 2019. Genshin Impact Genshin Impact adalah game role-playing aksi yang dikembangkan dan diterbitkan oleh MiHoYo. Game ini menampilkan lingkungan dunia terbuka dan sistem pertempuran berbasis aksi menggunakan siri unsur dan pergantian karakter dan menggunakan monetisasi game gacha bagi pemain untuk mendapatkan karakter baru, senjata, dan sumber daya lainnya. Genshin Impact terjadi di dunia fantasi Teifat yang merupakan rumah bagi tujuh negara berbeda yang masing-masing terikat pada elemen dan diperintah oleh dewa yang terkait dengannya. Ceritanya mengikuti seorang kembar yang disebut sebagai pengelana yang telah melakukan perjalanan melintasi banyak dunia dengan kembaran mereka tetapi telah dipisahkan dari mereka oleh dewa yang tidak dikenal di Teifat. Traveler melakukan perjalanan melintasi Teifat untuk mencari saudara yang hilang dengan rekan mereka, Paimon, dan terlibat dalam urusan negara, dewa, dan dunia lain. Pokemon Card Kartu Pokemon atau Pokemon Trading Card Game atau Pokemon TCG telah dijual bebas di berbagai minimarket di tanah air dalam bahasa Indonesia. Kartu ini umumnya dikoleksi oleh para penggemar Pokemon. Cara bermain kartu Pokemon belum diketahui secara luas di Indonesia sehingga lebih banyak ditemukan kolektor dibanding pemain. Pokemon TCG diperkenalkan di Indonesia pada 8 Agustus 2019 dalam sebuah acara peluncuran di Grand Atrium Kota Kasablangka, Jakarta. Antusiasme yang besar atas permainan kartu di Indonesia mendorong perusahaan The Pokemon Company dari Jepang dan saling grup melalui PT Anugrah Kreasi Gemilang atau AKG sebagai pemegang lisensi utama untuk membawa Pokemon TCG ke tanah air. Clash of Clans Clash of Clans adalah permainan video strategi seluler freemium yang dikembangkan dan diterbitkan oleh pengembang permainan Finlandia, Supercell. Permainan ini dirilis untuk platform iOS pada 2 Agustus 2012 dan di Google Play untuk Android pada 7 Oktober 2013. 4 permainan spin-off di dunia Clash of Clans yang sama dikembangkan oleh Supercell. Pertama, Clash Royale dirilis pada 2016 dan 3 lainnya Clash Quest, Clash Minis, dan Clash Heroes diumumkan pada bulan April 2021. Dragon Ball Z Dokkan Battle Sejak diluncurkan pada tahun 2015 lalu, Dragon Ball Z Dokkan Battle telah diunduh lebih dari 200 juta kali. Namun, mungkin game ini masih asing bagi gamer Indonesia. Keberhasilan game ini mencuri perhatian gamer telah membuat pengembang memiliki sumber daya yang baik untuk tetap terus menambah konten baru agar pemain terus tertarik memainkan Dragon Ball Z Dokkan Battle. Ada banyak event yang bisa kamu ikuti dan pastinya akan membuat kamu tetap sibuk seperti bonus event, story event, blokan event, dan beberapa limited time event. Hearthstone Padahal judul ini adalah salah satu game yang terus meningkat populerannya sejak dirilis pada tahun 2014 lalu. Hearthstone telah berhasil menjadi salah satu dari 10 besar judul e-sport dengan hadiah turnamen tertinggi di dunia dan juga menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam ajang Asian Games 2018 untuk cabang ekshibisi e-sport. Meskipun di Indonesia sendiri, game ini belum menjadi salah satu judul e-sport yang cukup familiar di telinga para penggemar e-sport, game ini sudah mencetak beberapa pemain e-sport profesional dan berprestasi dari Indonesia lho. Hongkai Impact 3rd Hongkai Impact 3 adalah game free-to-play aksi permainan peran 3D mobile game yang dikembangkan oleh MiHoYo, merupakan seri ketiga dari seri Hongkai dan kelanjutan dari Hokkaigakuen. Menggunakan banyak karakter yang sama dari judul sebelumnya, dengan cerita baru yang terpisah, game ini dikenal menggabungkan elemen-elemen dari berbagai genre, dari hack and slash, stimulasi sosial, bullet hell, platforming, show the map, dan dungeon crawling yang terdapat di dalam mode single player dan multiplayer. Game ini mula-mula menarik perhatian banyak penggemar di Asia sebelum menyebar lebih luas secara global. Pertama, dirilis di Tiongkok di akhir tahun 2016 dan mencapai 1 juta jumlah undus setelah 11 hari perilisan di Jepang. dan mencapai 35 juta jumlah undus secara global pada 12 April 2018. Nah, itulah game-game yang udah gacanya sangat mahal dan ketika dapet sebenarnya bisa aja. Kamu balik modal, tapi ya balik lagi, geng. Kamu buat Diamond Starlight dan UC-nya aja masih suka takut. Ini lagi mau gaca game gila. Yaudah, kalau gitu cowo bela. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton